Hasil akhir penghitungan suara adalah Seri Sultan dengan jumlah suara 3 Uret Sumuarjo dengan jumlah suara 21 Sudirman Tuh! Maaf saya terlambat Penghitungan suara ini belum selesai Semua suara sudah habis dihitung Dan jumlah suara sudah sesuai dengan yang hadir di dalam suara Tapi saya membawa 6 mandat Dari komandan divisi dan komandan resimen dari Sumater Semua sepakat untuk memilih Sudirman Tuan Perdana Menteri Bagaimana dengan terpilihnya Jenderal Sudirman sebagai Panglima Besar TKR? Dia itu dulunya peta Peta itu bentukan Jepang Semua kolaborator Jepang harus disingkirkan Saya khawatir Negara ini akan menjadi negara fasis Jepang Merdeka 100%! Merdeka 100%! Merdeka 100%! Merdeka 100%! Merdeka 100%! Merdeka 100%! Pemikiran Tuhan Tentang kemerdekaan yang 100% Memang sudah tidak bisa ditawar lagi Saya sangat setuju Tuhan Betul itu Sekarang ini sudah tidak saatnya lagi Kalau kita terus-menerus melakukan perundingan demi perundingan dengan pihak asing Lembeknya Perdana Menteri Sahir Itu sangat merugikan kita Yang berjuang secara fisik Untuk mempertahankan kemerdekaan ini Jadi diplomasi-diplomasi dilakukan itu Malah membuat kemunduran Namun Jika saya harus melawan pemerintah Saya tidak sepakat Tuhan Mungkin cara kita berbeda Saya tentara Saya membela pemerintah Untuk merdeka 100% Jika Tuhan Malaka mempunyai cara lain Silahkan Terima kasih Tadkala negara Indonesia merdeka didirikan rata-rata orang Yang mengemudikannya adalah bekas pegawai dan pembantu Jepang Hal ini menjadi halangan Untuk membersihkan masyarakat kita Dari penyakit Jepang Yang berbahaya Untuk jiwa pemuda kita itu Jika gara-gara diplomasi itu kita terpecah belah Saya tak segan-segan Akan mengambil alih kebijakan sendiri Jadi Bapak-bapak ini dari mana Ada keperluan apa datang kemari Boleh saya lihat surat-suratnya Perdana Menteri akan kami bawa Ini urusan sangat mendesak Tunggu dulu Apa Bung Karno dan Panglima Besar Sudirman Tahu akan hal ini Lebih baik Bapak-bapak menghadap atasan dulu Labar padi Ada apa Gus Sertan Sahrir dan pecepat-pecepat tinggi lainnya Diculik tadi malam di Solo Saudara saksi Sangat tidak mungkin Regu penculik Perdana Menteri Sahrir ini bergerak Tanpa persetujuan dari Tuan Panglima Besar Penculikan ini adalah awal dari Peristiwa Rencana Besar Budeta 3 Juli 1946 Dimana Tuan Panglima sendiri yang menaikkan maklumat Memaksa kemerhentian Kabinet Sahrir Selama saya menjadi tentara Apalagi terpilih Menjadi Panglima Besar Kesetiaan saya sebagai Panglima Besar Dan pasukannya Adalah kesetiaan mutlak Bagi pemerintahan Soekarno-Hatta Tentara kita belum padu Sungguhpun diantara mereka ada yang menyimpang Saya dan pasukan saya akan tetap mendukung pemerintahan yang sah Rihal maklumat Pembubaran Kabinet Sahrir Itu sama saja menyalahgunakan Wowonang sebagai Panglima Besar Dan itu tidak pernah terbesit sedikitpun di kepala saya Untuk menyetujui hal yang mengancam Untuk pemerintahan yang sah Halo Halo Prof Ini Sujono Ibu 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 Baru saja datang Iambil surat dari desuai Isi surat itu adalah Pembatalan perjanjian rancangan Secara sepihak oleh Belanda Terhitung sejak Minggu 19 Desember 1948 Pukul 12 malam tepat Kemungkinan besar Mereka akan segera menyerang Jogja Saya sudah minta Pak Yusuf Untuk segera kirim telegram pada pengharta di Jogja Tentang isi surat ini Froth Semoga rakyat Jogja. Halo? 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 Bung, bagaimana Bung? Bisa? Bung, bagaimana? Bisa? Abangnya saluran komunikasi ke Jogja, baik telepon maupun telegram, terputus, Pak. Bung, bagaimana? Yusuf. Do you know what time it is? Yusuf, bal acabat. Terima kasih telah menonton! 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 Manaputu! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Anu! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tidak! Terima kasih telah menonton! 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 Apa? Presiden, man. Bagaimana, Bapak Presiden? Saya menunggu perintah. Hasil sidang kabinet telah sepakat. Bagaimana, dalam keadaan darurat, akan menyerahkan kekuasaan pemerintah kepada Mr. Syafruddin Prawidang Negara di Sumatera. Dan juga pejabat kita di India sebagai pemerintahan darurat jika Sumatera juga jatuh. Dimas. Dimas di sini saja. Bersama-sama kami. Tidak. Tidak bisa. Saya ini tentara. Dan saya mohon dengan sangat agar Bapak Presiden keluar dari kota dan masuk ke hutan sesuai rencana, Pak. Ikutlah bergerilia bersama kami, Pak. Dimas. Engkau seorang prajurit. Tempatmu di medan pertempuran bersama dengan anak buah kamu. Tetapi tempatmu tidak bisa menjadi tempat pelarian saya. Saya harus tinggal di sini. Saya harus berhubung. Dan saya akan memimpin rakyat dari sini. Tapi kemungkinan Belanda mempertaruhkan kepala Bapak Presiden. Jika Bapak tetap tinggal di sini, Bapak bisa dibunuh. Kalau saya keluar dari sini, kemungkinan Belanda akan menembak kepala saya. dalam dua kemungkinan saya akan menghadapi kematian. Tetapi Dimas tidak usah khawatir. Anak Soekarno. Untuk Indonesia, Soekarno tidak takut memati. Baik. Kita akan tetap melawan. Dan saya akan memimpin gerilia dari hutan. Kalau memang ini sudah menjadi tekat, Jadikan ini perang gerilia semesta. Jadikan ini perang gerilia semesta. lagi tanya dia. Pak, ayo, Pak. Pak, ayo, Pak. Ayo, Pak. Cepat. Mas, mas. Cari kita mau kemana, Mas? Kita akan bergerilia. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Cepat. Terima kasih. Silahkan, Jenderal. Selamat datang, Jenderal, di Desa Kretek, Jenderal. Peripun kepada puji, saya. Munggu, Jenderal, munggu. Lapor Jenderal, baru saja saya mendapat kabar. Presiden tidak keluar kota, tapi ditahan oleh Belanda. Pak, ini saya membawa dana taktis yang tertinggal di markas. Tolong berikan kepada Noli, biar dia yang mengurus semuanya. Baik, Pak. Saya mau nge-telepon, sudah pulih? Halo, yes? Oh, sudah sampai, oke. Secepatnya siarkan kondisi Jogja semakin kacau. Bagaimana, Prof? Sudah. Berita kawat kita sudah sampai di India. Paling tidak, hanya itu yang bisa kita lakukan. Menyiarkan lewat radio India. Tuan, Tuan, semua kami tangan. Pemerintahan Republik sudah di dana. Tuan sekarang dalam penahanan kerajaan Belanda. Tangan. Siap. Bagaimana, Pak? 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 Bagaimana, Pak 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 B Terima kasih. Terima kasih atas sambutannya. Saya permisi ke dalam. Noli. Tandu ini untuk siapa? Tandu itu untuk Jenderal. Ya, masa untuk saya? Saya tidak mau diperlakukan seperti Raja, Noli. Jenderal, dalam keadaan darurat perang seperti ini, siapapun wajib untuk menjaga Jenderal. Lagi pula ini tandunya bukan untuk tandu Raja, tapi untuk tandu orang sakit. Kita lebih mengenal medan di seantero Jawa. Kita akan membentuk kantong-kantong perlawanan di setiap daerah. Menciptakan Jawa menjadi medan gerilia yang luas. Dukungan rakyat merupakan senjata yang paling ampuh dalam melawan Belanda yang hanya mengandalkan senjata belaka. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Tidak. Tidak, Tidak. Siapa? Aku, Mas. Mas, Mas! Mas, Mas! Mas, Mas! 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 Mas, Mas! Mas, Mas! Kenapa kamu? Iya, Mas! Aku mau, terusnya bantul. Jebul pasukan, terus kita kini, Mas. Nah, terus apa maksudmu? Menyelinap seperti ini? Ya, aku mau diimbang ke konco-konco, Mas. Jadi, aku lalu-lalu baik. Jadi, semuanya tidur. Jangan sampai terulang kembali. Hanya karena kita mengantuk, kita semua bisa mati di sini. Jangan, aku simpen. Siap, Jendral. Aku... Aku lo karshani. Tolu-tolu, kok. Monten merigi. Aku ingin melu perang, Jendral. Jangan, Sampu nanti lewek perang. Jendral, jendral. Kemampuan kamu apa? Nek, mau ikut perang tuh ya harus punya kemampuan militer. Ngerepoti kalau ikut nanti. Cuma jadi beban. Karshani. Siap. Kamu mau capek. Mau kedinginan. Sakit. Bahkan mati, Karshani. Siap, kamu. Siap, Jendral. Bagus. Bagus kalau kamu punya tekad. Karenele. Ki, aku nggwotelo. Gwotelo. Telo. Telo. Gwotelo. Karenele. Ceritih. Telo. Ratu beco Sudah berkeluar gak? Sudah Berapa anakmu? Kamu rindu tidak sama keluar kamu? Siap Siap apa? Siap rindu Saya juga Bismok Kamu itu mikirin apa? Sudah Bismok Masukkan! Masuk semua! Masukkan! Masuk semua! Semuji! Masukkan! Semuanya berlindung! Semuanya berlindung! Mereka 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 Jangan lupa, jangan lupa. Siap, Jindra. Noli. Ini ada bekal dari ibu. Untuk perjuangan kita. Siap. Melihat pergerakan pasukan Infanteri Panbek, saya pikir ke diri aman. Lalu kita bisa merapat ke pos Kolonel Sungkono. Berarti kita bisa bermalam di sini, Jendral. Pak E. Apa, Pak? Monggo. Apa boleh? Kami menginap di sini. Lalu semangat akan ada ini pembuatan yang beri. Monggo. Matur suun, Pak E. Kalau begitu, Jendral. Ijinkan saya dan pasukan pergi ke Placi Mantoro... ...untuk mencari bantuan dan menuju ke diri. Pak E. Pak E. Pak E. Siap, Pak E. Pak E. Pak E. Pak E. Pak E. Pak E. Selamat menikmati, kolonel. Mijn peneliton zal hem binnen enkele dagen in de kraag grijpen. Vind hem zo spoedig mogelijk. Ah, dan zou je hem hebben. Selamat siya. Benerdo, Britani? Benerdo, pak. Benerdo. Benerdo. Terima kasih, pak. Weh, aduh gue! Weh, aduh gue! Weh, weh! Astaga! Waaaah! Tanah ceng! Enak, enak, enak. Enak, enak, enak. Enak, enak, enak. Enak, enak, enak. Enak, enak. Enak, enak. Ini saya baku itu... little fictional. Das are ее. Ini kapten Olli! Masak ada dibicaraan ini. Ini Aku menghalangi di grup. Pkus p fleeing. Aku kan pintar untuk lepandang. Jumlah. Memang kamu confesi di mana? Jumlah, ordered duduk je metaphornya! Tetapi kita berpanj Ogand P. Lapor, ada apa bis? Karsani mencuri dokar dari markas Belanda. Sepertinya dekat. Lapor Jenderal. Karsani mencuri dokar di markas Belanda. Perhitungan kita salah. Ternyata Belanda sudah sangat dekat dengan kita saat ini. Kita bergerak sekarang. Siapkan pasukan. Baik, Jenderal. Baik, Jenderal. Turunkan senjata kalian! Kalian sudah kami kepung! Siapa kalian? Kami tentara Kiplik. Kami hanya menjalankan tugas membawa seorang tawanan penting. Ijinkan kami lewat. Jangan bohong! Wilayah ini telah kami kuasai. Batalion 102. Maalekan kami kuatakan juga pengetahuan ini. Bisa k RO as hih baik. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati mas mas tulung bayaran tangan mas siapa mereka itu aku ini tentara tapi malah merampok bikin susah orang kecil seperti saya pak bui ini saya bayarkan selamat menikmati 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 tanpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Lari ke arah Kediri Selain sisa pasukan musuh Sebenarnya penggalangan kekuatan kiri Paling besar di Kediri dari Tan Malaka Dia sangat lihai meraih simpati rakyat Bahkan sampai tentara sekelas Sabarudin sekalipun General, saya harap Segera bersiap-siap Kita harus segera melanjutkan perjalanan Baik Laksanakan Siap laksanakan Pasukan Kita harus segera melanjutkan perjalanan malam ini Mau dipersiapkan Terima kasih telah menonton! Jauh peletong Valt Kediri aan vanuit de lucht Aku aksemang Lapor kapten Kediri sudah dilululantahkan oleh pesawat-pesawat Belanda Kamu beritahu, General Siap Lapor, General Kediri sudah dilululantahkan oleh bom pesawat-pesawat Belanda Kapten Kapten Ada kabar Panglima besar bersama kalian sekarang Yang tak mungkin Masa ada panglima besar kesini Kalaupun ada Sudah pasti Belanda akan menyerang kita kesini Itu hanya hisapan jempol saja Buktinya Belanda serang ke diri Masukan bergerak kembali Masukan bergerak kembali Kediri Kita tidak tahu Mereka mengakunya krilyawan Tapi bisa juga matamata Vincent Verjaaksel tot aan buiten Kediri Gebruik alle luchtaanbalk Ze vallen ons willekeurig aan En vluchten dan het bos in Ze zijn overal Vernietig alle bossen en dorpen Die door hun worden gebruikt Vernietig de radiokanalen En vernietig alle verbindingskabels We zetten dat beperkt in onze logistiek Om zulke afstanden te overbruggen We moeten ons terugtrekken Son Tommy Idioten Koronel Indien u besluit zich terug te trekken Neem ik mijn peloton En ga ik zelf op jacht naar Soederman Dat moet u zelf weten Godverdomme 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 selamat menikmati 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 hanya selamat menikmati 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 Terima kasih. 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 Ceng! 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 Mana dia, ya? Ya, mau neng, Ceng? Lah, mau kini gaun sebelah kandangku, kok. Car, kok sempit banget, Ceng? Ya, padahal mau awan rame, lho. what? k k k k selamat menikmati selamat menikmati peluru dan bom-bom Belanda beberapa kali pula kita selamat dan terhindar dari maut ini artinya kekuatan senjata bukan lagi yang utama perang bukan lagi melawan penjajah semata tetapi melawan kejahatan saya yakin dengan izin Allah meski kita terbatas peluru senjata meski kita kedinginan seperti sekarang kelaparan tapi kita mempunyai niat yang mulia niat yang akan memenangkan peperangan ini ini bukan lagi soal keadaan diri tapi ini soal perjuangan demi rakyat rakyat dan negara yang kita cintai jika diantara kalian ada yang tak sanggup lagi melanjutkan perjuangan ini bersama saya dan ingin pulang silahkan kalian saya izinkan pulang tak perlu sungkan saya tahu kalian rindu dengan orang yang kalian cintai Jendral Bismu siap tidak Jendral saya sudah tidak punya keluarga saya ingin terus bersama Jendral lebih baik saya mati daripada harus pulang dengan keadaan yang lebih sehat dibanding Jendral jadi saya dan teman-teman akan terus berjuang mereka 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 Cuma jagung kering Cuma jagung kering Onok itu Lumak so ing wangi Teguhayu Lu puto ing loro Lu puto kilahi kape Cim setan datan kururi Ana lu hantan ono wani Mi wa penggawe Allah Ku naning wong lu put Ku naning wong lu puto Ku naning wong lu puto Ku naning wong lu 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 Kita telah terkepung jenderal Semuanya tenang Eh Lah aduh La ilaha illallah 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 eh kueh mana panglima ini dia orangnya tuan panglima supirman kiai bukan panglima mereka semuanya cendara kibli mereka ini sedang menyamar ah kueh salah orang mana mungkin panglima seperti ini ini cendara supirman ini supirman mereka ini santri kueh yang ini tidak sempetius cari sulit dimana percaya tuan ini supirman ahi johans drug hai 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 oh tak apa adis yang ditembak Lu, kenapa aku tukar kain? Dia mata-mata kan? Pak Dirman, apa kok Pak? Telepon kabar ya Pak? Pangeh setelipon, Bapak, Minaceng. Alhamdulillah. Ngeton Pak, kami ini ingin menyumbang untuk perjumatan. Sekedarnya, Pak bisa istirahat di kubutuk kami ini. Monggo Pak, monggo. Matur suhuan Pak. Bapak, dan yang lain sudah cukup menderita karena pecaklik. Kami tidak mau nambah penderitaan itu, Pak. Matur suhuan. Ayo semua pecaklik. Tak adil rasanya. Saya makan enak. Minum enak di sini. Terbayang Sudirman di hutan sana. Saya telah engkar janji. Setiap orang itu mempunyai cara yang berbeda-beda dalam memperjuangkan bangsanya. yang mungkin memang sudah sefantasi Adirman di sana berjuang demi rakyat bersama dengan anak buahnya. Dan kita berjuang dari sini, di meja perundingan. Saya pernah pidato akan pergi ke hutan Sumatera untuk memimpin perang. Bila Belanda menolak perdamaian. Bagaimanapun juga itu janji kepada rakyat. Saya pun mengingkarinya. Dalam pidato saya, di depan Dirman, saya bilang, kalau setelah agresi militer satu, akan ada penyerangan lagi dari Belanda, saya sendiri, yang akan memimpin Gerilya. Nah, bulan yang lalu, di hadapan Sri Sultan, saya bicara hal yang sama. Bukan cuma Hatta, saya pun mengingkari janji saya. Sekarang kita hanya bisa berdoa. Semoga Allah melindungi kita semua. Iya, Pak. Semoga kubuk kami yang rewet ini bisa jadi tempat yang lebih aman. Kami senang sekali bisa membantu perjuangan ini, Pak. Matur, Sun. Bapak-bapak. Binarak. Binarak. Bapak-bapak boleh di mana saja, silakan. Bukan. 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 Ini, silakan di jahat. Seadanya makanan kampung, Pak Dirman. Bukan, silakan. Sekajak, Aken. Matur, Sun. Baik. Cok. Iya, Pak Adi. Tunggu, Pak Cok. Noli. Kita harus merahasiakan keberadaan kita. Karena tempat ini akan jadi markas kerilya kita, Noli. Siap, General. Terima kasih. Sobo ini memang bagaikan lipatan bumi. Banyak sekali lembah dan juga jurang. Saya yakin Belanda pasti sangat sulit sekali menjangkau daerah ini. Loli, kesukaanmu. Bisa saja, General. Terima kasih. Tunggu, Pak Dengar. Dan berikutnya berhasil berdakap. Alhamdulillah baik Mas Kus, jadi saya dengar dari warga-warga. Ada rombongan tentara yang menetap di Sobo. Dan saya kemari, dan ternyata kalian semua ada di sini. Tidak mungkin, Acing di londol, apa? Di gondol-gondol. Kapten, ini anggota yang saya ceritakan kemarin. Ia dikirim ke sini untuk membantu Kapten. Ia anak lurah Pakis, pemilik rumah ini. Siapa jenengmu? Roto, Pak. Roto, Suwarno. Salahmu apa? Saya kabur dari pertempuran, Pak. Dan pulang ke sini. Umurmu Piro Roto. 17 tahun, Pak. Lebih sedikit. Berarti kamu tahu jalan di sekitar nawangan? Tahu dan hafal, Pak. Ya sudah. Kamu nanti saya tugaskan sebagai penunjuk jalan antar pasukan ke Yogyakarta. Siapa? Tahu dan hafal, Pak. Roto. Roto. Cunggu, Pak Adik. Dalam Pak Adik. Tolong panggilkan Hanum. Siapa, Pak Adik? Pak Adik. 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 Noli. Ya? Coba kamu menyusup ke Yogyakarta. Pantau situasinya seperti apa sekarang. Dan ini ada surat Tolong diberikan kepada Sri Sultan Surat ini terkait serangan umum, Noli Sesuai saran Sultan Kita akan menyerang kota pada siang hari Tepatnya di depan hidung para delegasi KPN itu Siap laksanakan, Jendral Hanum Peripun, Mas Sampain nih balikulo Nom Gih, Mas Tolong berikan surat ini ke Mbak Yum Ibu, Mas Naik otan, Mas Klo tak pamit rumiin Sampai jumpa di depan hidung Sampai jumpa di depan hidung Matur suun, Mas Sampai jumpa di depan hidung Sampai jumpa di depan hidung J 7 tahun Soalnya Ari kami parangnya berlimpah menjadat jamin Hai min pekanaman dok dok pambing muka kan ngomong bagus banget aneh rupanya tetap baik mus-mus-mus nom 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 saya makin gagah yuk gagah anong ayo kakang si abu ngerasa nilang mas eka tadi malam ngerai soto soto siap kapten kamu cukup menemani kita sampai disini yo saya sudah tahu jalan menuju Jogja sekarang saya perintahkan kamu menuju ke markas ledkol swati untuk meminta bantuan siap lho perjalanan dua hari dua malam berani berani enggak siap berani kapten kalau kamu enggak berani saya akan perintahkan karsani untuk menemani kamu tidak usah kapten saya berani ya sudah nanti kita berjumpa lagi di sobo sekarang kamu bisa lewat sana siap kapten hati-hati yuk siap yang lain kita harus tetap bergerak pasukan ikuti saya siap siap hati mas siap hati-hati saya akan menemani sobo ya ya lho kira-kira cara gimana dok masih kuat sepertinya tadi di belakang ya sudah coba kamu susul Anum siap enggak tahu Tom? Terima kasih telah menonton. 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 Saya kembali ke markas Jika ada berita lagi Segera sampaikan ke saya Hati-hati Hati-hati Drees volgde constant de resoluties van het ministerie van veiligheidszaken Dat geeft de republiek weer een mogelijkheid Komt door die Amerikaan Cochrane Die vertelt de UN Veiligheidsraad Dat Nederland het geld van de Marshallplan gebruikt Om de oorlog tegen de republiek te financieren Jij had Surikman moeten oppakken Jij had deze oorlog moeten beëindigen Dankzij jou zitten we in deze moeilijke situatie Vergeet niet Jij hebt beloofd Om deze republiek binnen drie maanden terug te pakken Als jij wat meer druk had uitgeoefend Tegen de minister-president Drees en zijn kabinet En onze koningin Dan had je ze kunnen overtuigen Dat we onze pelotons niet zouden terugtrekken En dat we deze oorlog niet zouden beëindigen De republiek is overwonnen Tegen wie strijden we nog? De overheid zit in het gevang De gevechtstroepen zijn vernietigd Slechts zijn er nog enkele veiligheidsstrijders Die wij gaan elimineren Het kabinet heeft geen bedoel Zij weten niet hoe het er hier aan toe gaat in deze strijd Wat is de nut van deze strijd in mensenlevens? Dat betekent dat ik wordt opgeoverd door het koningshuis Hoe is het nu mogelijk om de pelotons terug te trekken? Dat kan niet! Jij had deze oorlog moeten beëindigen Je kan nog niet eens een ziek persoon oppakken Er is maar één dag op de slag wel doorgemaakt Hoe kun je nou weten hoe gevaarlijk en gewildadiger er is? Spoor, mijn vriend, vergeet me Ik weet ook niet meer wat ik moet doen De aanbevelingen van Roemrooyen zijn niet aan onze zijde Ik heb al een brief gestuurd aan koningin Juliana Ik zal mij terugtrekken als hoogste commissaris Vervolg onze strijd als een ware ridder Vervolng Karena perundingan begitu alot, Muhammad Hatta sengaja didatangkan dari pengasingannya di Bangka ke Jakarta Untuk melakukan perundingan lanjutan Mewakili Indonesia Mr. Rom dan dari pihak India-Belanda Tuan Van Royen Selain itu, Sri Sultan Hamengkubwana IX juga hadir dalam perundingan ini Isi perundingan Rom Royen adalah Satu, pemerintah Indonesia akan mengeluarkan perintah penghentian Perang Gerilya Dua, kedua pihak bekerjasama dalam hal mengembalikan perdamaian dan menjaga keamanan serta ketertiban Demikian isi perundingan Rom Royen Justru Belanda yang merusak negara kita yang damai dan merdeka ini menjadi medan perang Sementara kita tetap berjuang Sementara kita membuktikan Bahwa angkatan perang Republik ini masih ada dan kuat Dengan konyol pemerintah malah berunding Dengan berunding Sama saja mereka menyepakati bahwa negara kita ini tidak tertib Tidak aman Dan sudah jelas Mereka mengakui bahwa tentara nasional Hanyalah segerombolan tentara yang memegang senjata belakang Kita ini tentara Kita punya martabat Kita tidak akan tinggal diam sampai kapanpun Maaf pak Kami diutus Bung Karna untuk menjemput Panglima Pemerintah sudah kembali ke Jogja Keadaan sudah normal pak Siapa yang hendak memanggil saya Orang yang berhianat Yang telah ditawan oleh Belanda Atau justru PDR yang berjuang demi kemerdekaan Melihat keputusan Rum Royen Belanda hanya akan mundur lima kilometer Dari Yogyakarta Sementara utusan kita di PBB Memutuskan Bahwa Jogja harus dikosongkan Sungguh keputusan yang sangat rendah Menurut saya Dengan kedudukan kita sekarang Kita lebih baik secara politik Dan militer Jadi kita tidak mempunyai alasan Untuk berhenti berperang Dan mengusir Belanda dari Indonesia Belanda dari Indonesia Sri Sultan Meminta saya pulang ke Yogyakarta Pak De Kita harus terus perang Saya dan pasukan akan tetap mendukung Bapak Saya mempunyai tiga perenungan Yang pertama Saya tidak percaya Bahwa Belanda akan pergi begitu saja dari Yogyakarta Ada kemungkinan Bahwa Belanda akan menyerang Jogja untuk ketiga kalinya Yang kedua Penyelesaian pertikaian antara Belanda dan Indonesia Dengan perundingan Selalu meremehkan status TNI Dan yang ketiga Bagaimana caranya kita gencatan senjata Toh kita perang bergerili ya Tidak perang terbuka Sudah jelas kita akan tetap berperang Kedudukan kita sekarang sedang di atas angin Yang dimiliki Republik saat ini Hanyalah kita Tentara nasional yang bermartabat Dan akan terus memperjuangkan kemerdekaan Indonesia Selamat menikmati Selamat menikmati Banyak sekali pihak Yang menghendaki kepulangan saya Sungguh berat Keputusan yang harus diambil Kembali ke Jogja Artinya menghentikan perang Grilia Saya tidak menghubris mereka Kecuali surat sinuun yang sangat saya cermati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dimas Dimas Sudah dapat foto saya sama Dimas Terlalu cepat pak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Bapak Bapak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tandu Tidur di gubuk Gubuk kecil Gerilya dengan Barat di hati Susuri desa Dan kota-kota Kelompok kecil Atur rencana Lawan penjajah Dan penindasan Sempangat jua Dia dirilukan Terdengar Hingga seluruh negeri Tentara Jiwa Sudirman Tentara Hati Sudirman Tentara Sikap Sudirman Dalam sakit Tetap berjuang Tentara Jiwa Sudirman Tentara 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 Terima kasih.